selamat menikmati baik untuk mencarger hp kita maupun untuk mencarger lampu emergensi yang membutuhkan daya 5 volt gitu nah caranya seperti ini kalau sebelumnya sudah saya buatkan video merakitnya sudah bisa dibahami mungkin disini akan saya ulang jadi butuh aki aki nya biasanya sudah ada teman teman kemudian kita membeli scc ini ini seharga kurang lebih 50 ribu kemudian disini disambungkan dari scc ada logo ke aki kita sambungkan ke aki nah seperti ini katakanlah aki saya ini sudah drop ya teman teman ya namun aki saya ini masih bagus dan disini terbaca 12,6 gitu nah kalau kita mau charger kita tinggal memasukkan usb ke sini ya teman teman ya nah ke sini jadi kita sudah punya powerbank dari aki bekas jangan lupa disini disetting cut off nya di 8 volt di titik yang paling rendah karena emang aki nya ini sudah drop jadi sudah katakanlah sudah gak rugi ya daripada dibuang nah disana ada yang menanyakan bagaimana bang kalau aki nya sudah habis setrum nya nah disini akan saya jelaskan bagaimana cara kita mencharger aki ini masih tetap dengan melalui alat scc ini teman teman kita tinggal membeli yang namanya charger seperti ini nah ini harganya saya beli kemarin 35 ribu kapasitasnya 3 ampere 15 volt jangan lupa 15 volt karena aki ini kan biasanya 13 volt harus lebih tinggi chargernya volt nya gitu nah setelah itu teman teman jangan lupa dikasih dioda dioda pengaman seperti ini sebenarnya kalau gak dikasih dioda sih gak apa-apa tapi kemarin dari pengujian saya gak saya kasih dioda scc nya error maka disini saya kasih dioda dan saya uji berkali-kali scc nya aman teman teman sekarang bagaimana cara memasang diodanya oke disini akan saya gambarkan biar teman teman nanti bisa paham bagaimana cara memasang diodanya disini akan saya gambarkan kalau ini katakanlah kepala charger yang saya miliki ini ya teman teman kemudian disini output nya itu ada dua kabel positif dan negatif nah sekarang disini ditambah disambung dioda dioda biasa ya teman teman nah namun dalam penyambungan dioda teman teman jangan sampai terbalik katoda dan anodanya mohon maaf nah kalau yang positif ini gelang-gelangnya yang dekat dengan scc ya teman teman nah ini gelang-gelangnya dekat dengan scc nantinya kemudian yang negatif gelang-gelangnya disini ini yang saya arusir itu adalah yang warna hitam ya teman teman nah seperti ini ini nanti tinggal disambungin ke scc kita disini ya teman teman nah di bagian paling kiri kalau yang tengah-tengah ini kan ke aki aki gitu jadi seperti ini gambarnya ini kepala charger ini deoda jangan sampai terbalik ini yang positif ini gelang-gelangnya disini kalau yang negatif gelang-gelangnya disini ya teman teman jangan sampai terbalik katoda dan anodanya kemudian ini dimasukkan dikonekkan ke scc gitu ya kita protect saja ini yang sudah ada deodanya saya sambungkan ke scc nah seperti itu kemudian yang ini kita colokin ke pln lihat sudah mulai mencharger nah sudah full ini teman teman akhirnya sudah full ya 12,6 jadi seperti itu prosesnya kalau sudah dicolokin ke pln kita tinggal diamkan saja biarkan scc ini mengatur kalau sudah full nanti akan berhenti seperti ini jadi ini sudah full gitu oke mungkin ini saja videonya terima kasih sudah mengikuti mudah-mudahan bisa dipahami sampai ketemu lagi di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati